Di informasi berikutnya, untuk meningkatkan produktivitas tanaman bawang merah, kelompok petani di Kabupaten Biman, Nusa Tenggara Barat, mulai menerapkan program Electrifying Agriculture. Nusa Tenggara Barat merupakan penghasil bawang merah terbesar nomor 4 di Indonesia setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman bawang merah, kelompok petani di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Biman, Nusa Tenggara Barat, mulai menerapkan program Electrifying Agriculture dengan pemasangan lampu di area tanaman bawang merah untuk mengusir hama. Melalui metode Electrifying Agriculture ini, para petani mengaku mampu menekan biaya operasional hingga 50% tanpa harus menggunakan pesticida untuk mengusir hama. Salah satu petani yang tergabung dalam kelompok tani Sololu, Muhammad Ali menjelaskan bahwa penggunaan lampu ini sangat bermanfaat dan mengurangi modal sehingga menambah pendapatan petani. Ketika kita perbandingkan antara penggunaan lampu dengan metode tidak menggunakan lampu, jadi sangat jauh berbeda dengan penggunaannya. Kita lihat peta sawahnya berapa hari, misalnya kita menggunakan 10 hari, yang kita pakai sebelum kita menggunakan lampu itu bisa sampai 4-5 juta. Tapi setelah kita menggunakan lampu, hematnya luar biasa. 50% lebih kurang 2 juta setengah untuk penghematannya. Sementara itu, Firdaus, salah satu anggota kelompok tani Sowa Worasa, mengungkapkan hampir 80% petani bawang di desa Parangina saat ini mampu mengurangi penggunaan pesticida dan menghemat anggaran hingga 60% dari sebelumnya. Baru tahun kemarin kita coba, bahkan tahun ini hampir pemerataan di desa Parangina, di tiap-tiap kelompok tani, hampir 80% sudah memakai lampu. Penggunaan pesticida atau pengeluaran uang untuk beli obat sebelum pakai lampu bisa mencapai 6 juta, bahkan lebih. Tapi dengan kita sudah memasang lampu di setiap-tiap sawah, lebih khusus di Sowa Worasa, Alhamdulillah penggunaan obat-obat itu sudah berkurang, sehingga pengeluaran kami Alhamdulillah sudah berkurang, bahkan mencapai 60% dari sebelum memakai lampu. Penerapan Electrifying Agriculture di Kabupaten Bimanusa Tenggara Barat ini didukung oleh PLN dengan pemasangan 4 unit stasiun pengisian listrik umum berkapasitas 2 unit kapasitas 2.200 volt ampere dan 2 unit kapasitas 5.500 volt ampere untuk mengamankan kebutuhan listrik bagi sektor pertanian. Untuk lahan pertanian ini ya, memang di satu sisi, pertama adalah kebutuhan pastinya ya, kebutuhan akan masyarakat yang memang mungkin sekitar 60-70% di wilayah kerja PLN Wilp Sapa ini adalah petani ya, dan memang mayoritas adalah petani bawang. Selain itu juga, ini menjadi potensi-potensi bagi kami di sini untuk meningkatkan penjualan KWH kita juga yang ada di sini, dan untuk membantu masyarakat yang ada di sini ya. Karena memang sesuai dengan misi PLN, poin nomor tiga ya, jadi memang kita ini sebagai kegiatan pendorong ekonomi. Program Electrifying Agriculture bertujuan meningkatkan pelayanan listrik yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Dari BIMA, Nusa Tenggara Barat, Awaludin melaporkan.